Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Inasyah Ajing Kinanti Dengan NIM 06-1212-8202-5034 Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Rui Jaya Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video Yang mana video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah praktik CNC Mungkin kita langsung ke inti dari video ini Mulai dari penjabaran job sheet, perhitungan hingga memasukkan program ke aplikasi CNC simulatornya Baik, sekarang kita sudah masuk pada job sheetnya Yang mana pada job sheet kali ini memiliki M13 x 1,5 Yang mana 1,5 adalah kisar pada benda kerja kali ini Kemudian dilanjutkan dengan penjabaran 1 x 45 derajat Kemudian pemakanan ke kiri sejauh 16 Kemudian terdapat juga untuk alurnya 3 x 3 Kemudian 12 x 4 x 4 x 4 untuk alur juga Kemudian penjabaran lagi 2,83 Dilanjutkan dengan diameter terbesarnya sebesar 25,98 Yang mana seperti kesepakatan awal Untuk kali ini dibulatkan saja menjadi 26 Kemudian disini juga terdapat ukuran 10,68 Kemudian 9,24 Nah disini juga terdapat untuk G03 Dengan radius 3,18 Baik, mungkin kita langsung saja ke proses perhitungan programnya Baik, ini adalah perhitungan yang sudah saya kerjakan sebelumnya Yang mana G50, S1000 G28, G00, U0, W0 G40, G99, M08 G96, S540, M03 Pemanggilan tool yang pertama T0101 Dilanjutkan dengan G00, X28 Yang mana X28 ini berasal dari diameter terbesarnya Yaitu 26 Kemudian ditambah sudut bebasnya Kemudian Z5 G71, U0,5, R1 G71 Disini saya membuat nilai P dan Q Yaitu 500 dan 600 Kemudian U0,2, W0,2, F5 Untuk yang pertama kita akan melakukan di bagian bubut bertingkat terlebih dahulu Yang pertama N500 Didapatkan dari nilai P-nya tadi G00, X00, Z00 G01, X13 Z00 Kemudian G01, X13 Kemudian memakan ke kiri sejauh 19 Jadi Z-19 Dilanjutkan dengan G01, X20 Z-19 Dilanjutkan dengan G01, X20, Z-27 Didapatkan dari 16 ditambah 3, 19 Ditambah 3, 22 Kemudian ditambah 5 dari Agar pahannya itu tidak menabrak saja Kemudian G01, X14, Z-34 Ditambahkan lagi dengan ini Jarak 12-nya ini Jadi 16 tambah 3, tambah 3, tambah 12 Didapatkan hasil Z-34 Kemudian G03, X14, Z-39,08 I1,905, K-2,54624 Yang mana G03 ini Nilai Z-nya Satu-satunya yang tidak diketahui Tetapi keuntungan pada job sheet kali ini Hanya bagian itu saja yang tidak diketahui ukurannya Jadi itu memudahkan kita Untuk tinggal melakukan pengurangan saja Yang mana panjang keseluruhan bendanya sendiri Yaitu 71 Kemudian kita hanya perlu menjumlahkan ukuran-ukuran yang sudah diberikan Seperti 16 ditambah 3, ditambah 3, ditambah 12, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4 Dan ditambah 10,68 Jadi hasil penjumlahannya Jadi nilai keseluruhan panjang benda ini ukurannya Kita kurangkan dari penjumlahannya itu 5,08 Jadi nilainya didapatkan 5,08 Untuk nilai I dan K-nya Di sini saya sudah membuat perhitungannya Yang pertama adalah kita harus mencari nilai MA-nya terlebih dahulu Yang mana nilai MA-nya Rumusnya 14 dikurang 11,45 dibagi 2 Yang mana nilai 14 dan 11,45 didapatkan dari 14 Adalah nilai sebelum G03 Yang masih rata Kemudian 11,45-nya adalah kedalamannya Didapatkan hasil 2,55 Kemudian dibagi 2 Sehingga didapatkan nilai MA-nya 1,275 Selanjutnya setelah mencari nilai MA Kita baru bisa mencari nilai I-nya I sendiri memiliki rumus CRA-MA Yang mana CRA sama saja dengan radius Jadi radiusnya kita tadi sudah diberitahu Yaitu 3,18 Dikurang 1,275 dari nilai MA yang sudah kita cari sebelumnya Didapatkan nilai I sama dengan 1,905 Selanjutnya untuk mencari K Rumusnya adalah akar CRSP kuadrat Dikurang I kuadrat CRSP sama dengan radius Jadi radiusnya tadi 3,18 Kita kuadratkan Kemudian dikurang nilai I kuadratnya tadi 1,905 kuadrat Jadi 10,1124 Dikurang 3,6290 Jadi didapatkan hasil akar 6,4834 Dan nilai akarnya tersebut Senilai 2,546 Jadi itu untuk nilai I dan K-nya Selanjutnya G01X14Z-39,08 Kemudian G01X14Z-51,08 Jadi perlu diingat bahwa Pemakanan-pemakanan selanjutnya Atau Z-Z selanjutnya Tinggal dijumlahkan Untuk pemakanan selanjutnya Dan ditambahkan untuk pemakanan keseluruhan sebelumnya Kemudian G01X20,051,08 Kemudian G01X23Z-51,08 Dilanjutkan dengan G01X23Z-60,32 Kemudian G01X26Z-62,32 Dan yang terakhir G01X26Z-71 Dilanjutkan untuk pembuatan alur Oh belum, belum selesai maaf Kemudian nilai Q-nya N600X27Z3 G70U0,3R1F0,2 G70P500Q600U0W0 Kemudian pembatalan tool Yaitu T0100 Barulah kita masuk ke pembuatan alur Yaitu G40T0300 99S8000 G00X13Z-19 G75R1 G75X6 Ini X6 Z-19P1000Q0F1 G00X20Z-25 G75R1 G75X14Z-27 P1000Q2000F1 Nilai P yang ini Karena lebar pada pahat Untuk pembuatan alur sendiri Sebesar 3 mili Jadi seperti yang di jobsit ini Dicontohkan 3 Sejauh 3 Jadi hanya perlu 1 kali pemakanan Jadi P-nya 1000 Seperti itu G00X14Z-46,08 G75R1 G75X8 Ini X8 Z-47,08 P1000Q1000F1 Kemudian G00X27Z60 Kemudian pembatalan tool ketiga T03-00 M03-M09 Selanjutnya Untuk pembuatan ulir Yaitu G40 T0505 G97 S100 M05 T0505 G00 X15Z2 G76 P0100 60 Q150 Yang mana 150 ini Didapatkan dari nilai kisarnya 1,5 Kemudian R0,5 G76 X11,05 Z-17 P900 Q100 F1,5 Jadi nilai X-nya 11,5 Didapatkan dari Yang pertama Kita harus mencari nilai P-nya terlebih dahulu Yang mana P sendiri Memiliki rumus 0,6 Dikali kisar Yang mana 0,6 Dikali kisarnya Yang tadi 1,5 Didapatkan nilai P-nya 0,9 Selanjutnya Kita akan mencari Diameter dalamnya Atau nilai X-nya Yang mana Rumusnya D Diameter luar Dikurang 1 per 10 Dikali kisar Dikurang 2P Nilai D-nya sendiri Didapatkan dari Ini M13 Kali 1,5 Jadi D-nya itu 13 Kemudian Dikurang 1 per 10 Dikali kisarnya 1,5 Dikurang 2 Kali nilai P-nya Tadi 0,9 Didapatkan 13 Dikurang 1 per 10 Dari 1,5 Yaitu 0,15 Dikurang 1,8 Jadi Didapatkan Hasil 12,85 Dikurang 1,8 Dan nilai X-nya Adalah 11,05 Untuk nilai P-nya Sendiri Sendiri Dibuatkan Dibuat pada Program CNC-nya Yaitu P-900 Kemudian Q-100 F-1,5 Kisarnya Kemudian G-00 X-30 Z-20 Adalah gerak bebasnya Saja Kemudian Pembatalan Tool kelima T-05 M-05 M-09 Selanjutnya Adalah Pencemperan Yaitu G-28 G-00 U-0 W-0 G-40 T-0 7 7 G-99 S-100 M-03 G-00 X-14 Z-3 G-01 X-11 Z-0 G-01 X-13 Z-1 G-00 X-30 Z-20 Kemudian Pembatalan Tool ke-7 T-07 0 0 Dan Akhir Program M-05 M-09 M-30 Baik Ini adalah Perhitungan Program Pada Jobsheet kali ini Selanjutnya Kita akan Masuk Ke Aplikasi CNC Simulatornya Dan memasukkan Program ini Baik Sekarang Kita sudah Masuk Di Aplikasi CNC Simulatornya Selanjutnya Kita akan Masukkan Program Yang mana Sebelumnya Saya sudah Mengetikan Program Agar Durasi Tidak Terlalu Panjang Jadi Saya Hanya Perlu Membuka Project Jadi Open Project Kemudian Saya Mencari File Saya Kemudian Membuka Nah Yang mana Disini Saya Mengatur Panjang Benda 120 Kemudian Diameternya 45 Dan Pencekaman 40 Dilanjutkan Dengan Pemilihan Pahat Yang mana Pada Tool pertama Pahat Nomor Nomor 026 Kemudian Dilanjutkan Dengan Tool Ketiga Pahat Nomor 98 Kemudian Tool Kelima Pahat 103 Dan Pahat Yang terakhir Di Tool Ketujuh Yaitu Nomor 018 Selanjutnya Kita Akan Masukkan Program Yang Sudah Kita Cari Tadi Nah Sebelumnya Saya Sudah Mengetik Programnya Jadi Kita Akan Langsung Melihat Proses Pemakanan Pada Benda Kerja Melalui Program Yang Sudah Kita Cari Sebelumnya Mungkin Langsung Saja Selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik program sudah selesai ini adalah hasil benda kerja yang sudah kita kerjakan melalui program yang sudah kita perhitungkan sebelumnya dan benda kerja sesuai pada job sheet sehingga dinyatakan program yang kita kerjakan sudah benar mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati